siapa sahabat yang mendandani Aisyah kemudian siapa sahabat yang menolong sahabat-sahabat yang melahirkan atau suster, apa nih? bidannya, kemudian perawatnya, banyak sohabiat-sohabiat yang memiliki peran disitu, siapa yang ikut berperang, semua yang dijelaskan di Sirona Bawiyah warahmatullahi Allah di dalam kitab Fikus Siroh Karangan, Syekh Zaid Abu Bakar disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW datang dari Kota Madinah, Mekah menuju Kota Madinah ada tiga hal yang beliau lakukan yang pertama yaitu membangun masjid yang kedua adalah mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansor dan yang ketiga membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang ada di Kota Madinah tiga hal menjadi fondasi utama tatkala Rasulullah SAW tiba dari Kota Mekah menuju Kota Madinah Rasulullah SAW tatkala tiba di Kota Madinah, tidak langsung di Masjid Nabawi meliakan beliau menginap beberapa hari di perkampungan Bani Amr yaitu mendirikan sebuah masjid yang disebut dengan Masjid Kuba masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam yaitu setelah Rasulullah SAW hijrah di Kota Madinah kemudian beberapa hari kemudian Rasulullah mengunjungi dan menuju kawasan perkampungan Bani Najjar yang sekarang Masjid Nabawi Kuba hijau di bawahnya ada sebuah kamar kamar itu adalah rumah Sayyidina Aisyah kemudian di samping-sampingnya yaitu istri-istrinya Rasulullah SAW ada Sayyidina Hafsa ada kemudian Zainab kemudian anak-anaknya Fatima juga dan disitulah hidupan Rasulullah SAW Rasulullah SAW disambut dengan gembira oleh orang-orang ansur yang belum pernah melihat Rasulullah karena sebagian orang-orang Madinah pernah melihat Rasulullah pada bayat akobah yang pertama ayat akobah yang kedua tapi banyaknya mereka belum melihat wajah Rasulullah SAW sehingga mereka itu pengen sekali melihat wajahnya Rasulullah SAW saking pengennya perempuan-perempuan itu kan susah untuk melihat maka mereka menaiki daripada rumah-rumahnya untuk bisa melihat wajah Rasulullah SAW Rasulullah SAW tiba dengan untanya untanya ditarik oleh beberapa sahabat agar bisa tinggal di rumahnya kalau untanya itu berhenti berarti disitulah tempat Rasulullah tapi Rasulullah SAW mengatakan tinggalkan biarkan untanya itu karena untanya itu sudah diperintahkan dimana dia akan berhenti dan disitulah rumahku dibangun atau masjidnya maka untanya ini muter-muter dan tibalah berdiam di sebuah mirbad mirbad itu tempat penjemuran kurma dua anak yatim sahal dan suhail disitulah dibangun masjid Rasulullah SAW tanahnya dibeli oleh Rasulullah SAW dan kebetulan tempat ini berdekatan dengan rumahnya yaitu yang Allah berkahi seorang sahabat dimana rumahnya dalam beberapa bulan menjadi tempat tinggalnya Rasulullah yang bernama siapa? Abu Bakar Abu Bakar belum punya rumah kan hijrahnya baru datang bersama Rasulullah Abu siapa? Abu Ayyub Al-Ansari Abu Ayyub Al-Ansari seorang sahabat yang Allah muliakan dimana rumah tinggalnya dijadikan tinggalnya Rasulullah SAW dalam masa pembangunan masjid dalam masa pembangunan rumah-rumahnya dan tinggal kadang di bawah dan kadang di atas banyak kisahnya dimana Rasulullah SAW tinggal di bawah dan Abu Ayyub Al-Ansari bersama istrinya di atas tapi ketika berada di atas dia tidak enak bagaimana kita memberikan adab kepada Rasulullah kita sedangkan berada di atas maka mereka meminta kepada Rasulullah ya Rasulullah tinggallah di atas biarkan kami di bawah tapi Rasulullah mengatakan biarlah saya di bawah karena saya sedang menjamu para sahabat-sahabat yang datang ke sini anak-anak kecil mengeliling Rasulullah SAW dengan menabuh gendangnya dufnya senang dengan kedatangan Rasulullah SAW dengan memberikan syair-syairnya dengan mengatakan itu menunjukkan kesenangan terhadap kekasihnya yaitu Nabi yang diutus di akhir zaman Rasulullah SAW kebayangkan ada anak-anak kecil mengelilingi Nabi kemudian memeluknya kemudian Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya aku mencintai kalian sebagaimana juga mereka mencintai Rasulullah SAW jadi rumah yang digunakan oleh Rasulullah yaitu milik sahabat Abu Ayub Al-Ansori Abu Ayub Al-Ansori memiliki nama siapa itu? namanya siapa Abu Ayub Al-Ansori? siapa namanya? Khalid bin Zed Abu Ayub Al-Ansori nisbah kepada anaknya contoh saya Anis saya punya anak namanya Ayub Al-Ansori kebetulan namanya sama Ayub Al-Ansori Anis Abu Ayub Al-Ansori memang nama anak saya dan laki-laki Ayub Al-Ansori Makanya Anis Abu Ayyub Al-Ansori Anis bapaknya Ayyub Al-Ansori Inilah yang menjadi pembeda Dimana anak kita dengan anak yang lain Maka mulianya kita memberikan nama anak-anak yang terbaik Untuk kita juga menjadi baik Jangan ngasal-ngasalan Boleh memberikan nama Muhammad Abdullah Sehingga kita bisa dikatakan Ya Muhammad Abu Abdullah Muhammad Abu Abdullah seperti Imam Bukhari Namanya Muhammad Abu Abdullah Bapaknya Abdullah Ibu Bapak Nahamati Allah Kemudian yang kedua adalah Rasulullah SAW Yang pertama membangun masjid Membangun masjid itu yang diutamakan oleh Rasulullah SAW Dan sampai sekarang masjidnya itu Nanti ada di antara rumahnya sampai mimbarnya Dan ada perluasan juga sedikit Nanti ada tandanya Khudud Masjid Rasulullah Batasan Masjid Rasulullah yang asli Artinya InsyaAllah ketika kita berada di Rawdoh Itulah asli Masjid Rasulullah SAW Dan di sebelah kiri Itu merupakan rumah Sayyidatuna Aisyah RA Yang berdampingan dengan masjid Rasulullah SAW Kemudian Ibu Bapak Nahamati Allah Yang kedua Rasulullah SAW Melakukan persaudaraan Rasulullah mengetahui betul Orang-orang muhajirin Meninggalkan keluarganya Meninggalkan rumahnya Meninggalkan hartanya Untuk bisa berhijrah Termasuk Abdurrahman bin Aufi Yang merupakan saudagar kaya Orang yang paling kaya di Mekah Dan datang ke Madinah Tidak membawa apa-apa Istrinya tidak dibawa Karena istrinya lebih memilih kekayaannya Kemudian anak-anaknya Tinggallah dia sendiri Datang ke kota Madinah Rasulullah SAW memikirkan hal yang seperti ini Maka Rasulullah SAW Mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansur Dan ini dikisahkan bagaimana Orang-orang ansur Mendahulukan orang-orang muhajirin Mereka memberikan rumahnya Kekayaan hartanya Dan beberapa istrinya diberikan kepada orang-orang ansur Termasuk Abdurrahman bin Aufi Dipersaudarakan oleh orang ansur yang kaya raya juga Masya Allah Pintarnya Rasulullah SAW seperti itu Abdurrahman bin Aufi Persaudarakan dengan SAW bin Robi Orang kaya ansur Memiliki banyak harta Memiliki banyak kebun-kebun Termasuk memiliki beberapa istri Sehingga mengatakan kepada Abdurrahman Ya Abdurrahman Pilihlah istriku Dimana engkau ingin menikahinya Maka nanti insya Allah Saya akan ceraikan Setelah masa ida selesai Nikahilah daripada istriku Ambillah hartaku sebagian Untuk kamu Tapi apa? Abdurrahman bin Aufi Tidak Maka dia mengatakan Tunjukkan aku dimana pasar Nah dari sinilah Ditunjukkan pasar Kemudian mulai berdagang Sedikit-sedikit Sampai kaya raya Dan tidak ada Bersandarnya kepada manusia Abdurrahman bin Aufi Kemudian Abdarda Dibersaudarakan dengan Salman Al-Farisi Beberapa sahabat Kurang lebih 45 sahabat Orang muhajirin dan ansur Dipersaudarakan disini Masya Allah Ibu bapak rahmatullah Mereka itu memiliki kebutuhan Tapi mereka justru mendahulukan Orang-orang ansur Orang-orang muhajirin Dibandingkan kebutuhannya sendiri Allah SWT Mengabadikan dalam firman Allah SWT Di sini ayat ini Bagaimana orang-orang yang telah menempati Kota Madinah Yang telah beriman sebelum Kedatangan orang-orang muhajirin Dan mereka tidak menaruh Keinginan dalam hati mereka Tatkala mereka mendahulukan Kebutuhan orang-orang muhajirin Dan ini diabadikan dalam Firman Allah SWT Hati mereka beda dengan Hati-hati orang lain Orang-orang muhajirin Makanya Masya Allah Di antara keimanan kita Tanda-tanda keimanan kita adalah Mencintai orang-orang ansur Karena orang ansur Mereka berkorban hartanya Untuk orang-orang muhajirin Min ayatin iman Hubbul ansur Di antara tanda-tandanya Seseorang beriman adalah Mencintai orang ansur Mencintai orang Madinah Tapi min ayatin nifak Di antara tanda-tandanya Kemunafikan dalam diri kita Yaitu buhdul ansur Benci dengan orang-orang Madinah Semoga kita tidak ada Rasa benci sama sekali Dengan orang-orang penduduk Kota Madinah Yang menjadikan kita Orang-orang munafik Ya Masya Allah Allah SWT Mengabadikan dalam Al-Quran Seperti ini Bahkan dalam kisahnya Banyak sekali Yang dimana mereka juga butuh Tapi lebih mengutamakan Orang-orang muhajirin Makannya Tempat tinggalnya Dan yang lain sebagainya Masjid Nabawi Yang dahulu Ibu Bapak Rahmatullah Masih menghadap ke Baitul Maqdis Ya Dulu belum menghadap Baitul Haram Setelah 16 bulan lamanya Baru Allah SWT Menurunkan wahyu Untuk menjadikan Qiblatnya Menuju ke Masjid Laharam Dan itu setelah 17 tahun itu 17 bulan berapa? 1 tahun setengah ya Baru Qiblat itu dirubah Artinya Masjid Laharam Masjid Nabawi ini Sempat Qiblatnya menghadap Baitul Maqdis Kemudian Masjid Kuba Yang dibangun pertama kali Sempat menghadap Baitul Maqdis Dan itu terjadi di Nanti kita akan mengunjungi Masjid Qiblatain Masjid terjadinya Perpindahan arah Qiblat Yang Insya Allah itu Masjid dekat dengan Kampus kami Dan di belakang Masjid ini Ada juga Ahlus Sufah Ahlus Sufah ini orang-orang miskin Yang tidak punya rumah itu Tempatkan di belakang Daripada Masjid Rasulullah S.A.W Dan yang paling utama Ibu Baru Rahmatullah Di Masjid ini ada Sebuah tempat yang mulia Yang kami katakan adalah Rawdoh Di antara rumahku Sebelah kiri nanti Dan mimbarku di tengah-tengah Di paling ujung Di tengahnya ada mihrab Itu bagian daripada Rawdoh Taman daripada Taman surga Allah Apa artinya Para ulama hadis Banyak yang menafsirkannya Bahwa amalan-amalan Yang kita lakukan Di rawdoh ini Akan mengantarkan kita Surganya Allah Bahkan Sebagian menafsirkan bahwa Ketika kita masuk Dalam rawdoh Kita akan merasakan Ketenangan Kenyamanan Sebagaimana ketenangan Kenyamanan ketika Kita masuk surganya Allah Dan insya Allah Dalam rewet yang lain Bahwa Rawdoh itu nanti Akan diangkat Di surga Allah Artinya Kita berada di sebuah tanah Yang nanti akan diangkat Di surganya Allah Semoga kita berkesempatan Semuanya Kalau kita Dapat tasrehnya Kalau gak dapat tasrehnya Kita gak jadi kesana Yang ketiga Ibu rahmati Allah Adalah membuat perjanjian Dengan orang-orang Yahudi Yang ada di kota Madinah Banyak sekali orang-orang Yahudi Di sini Yang menjadi Pondasi Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Tak kalah tinggal di kota Madinah Penting sekali Karena mereka itu Suka berkhianat Mereka itu suka menyerang Suka berkhianat Tentang janji-janjinya Makanya Pada tahun kelima hijriyah Mereka semuanya Diusir sebelum tahun kelima hijriyah Mereka diusir Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Karena mengkhianati Dari perjanjian tersebut Makanya terjadi Peperangan kondak ahzab Sekutu-sekutu ya Sekutu-sekutu orang-orang Yahudi Mengumpulkan dari Kota Mekah Dan beberapa kawasan Yang ditabuk Semuanya mengumpulkan Jumlahnya 10 ribu Menyerang kota Madinah Ibu rahmatullah Ada satu amalan Yang insya Allah Amalan ini Akan memasukkan kita Kesurganya Allah subhanahu wa ta'ala Dikisahkan oleh Abdullah bin salam Seorang Yahudi Dia belum Islam Tapi sempat melihat Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tadkala Rasulullah tiba di kota Madinah In jafalan nasul yang dhura ilaihim Maka manusia keluar dari rumahnya Untuk bisa melihat Fa'ana angzuru ilaihi Dan aku pun coba melihat-lihat juga Kekerumunan masa itu Falamma indrattu Falamma nazurtu ila wajhi Angzuru ra'aitu anna wajhahu laisa biwajin kazab Abdullah bin salam Sebelum masuk Islam Ketika melihat Pertama kali Rasulullah wajahnya Aku melihat Rasulullah Itu tidak menunjukkan wajah pendusta Padahal dia belum Islam Menunjukkan bagaimana orang-orang kafir dulu Mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu benar Tidak ada sedikit pun wajahnya Yang menunjukkan kedustaan Dan pertama kali yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tadkala tiba disini Apakah kata Abdullah bin salam Dalam riwayatnya Rasulullah mengatakan Ya ayyuhannas Wahai manusia Orang-orang muhajirin Orang ansur Dipanggilnya ayyuhannas Wahai manusia Afshus salam Wa at'imu ta'am Wa sallu billayli wa nasuniyam Tadkulul jannata bisalam Ada tiga bupa Insya Allah akan mengantarkan kita Ke surganya Allah dengan selamat Rasulullah mengatakan Wahai manusia Sebarkan salam Dan berikan makan Dan bangunlah di waktu malam Tadkala manusia tidur Nisaya kalian akan masuk surga dengan selamat Tiga Yang pertama adalah Sebarkan salam Baik yang kau sudah kenal Ataupun yang belum dikenal Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Dan sahabatnya Sahabatnya mengisahkan Tadkala kita bertemu dengan Rasulullah Kami mengucapkan salam Hatta idha'ahato bainana syajarun aujidarun Sampai ketika kami terpisah dengan Ataupun pohon Kemudian kita bertemu Rasulullah Kita mengucapkan salam lagi Artinya salam itu bukan hanya sekali Saya bertemu dengan Ustaz Marwan Ketika di hotel Kemudian saya naik ke atas Kemudian turul lagi ketemu Mengucapkan salam lagi Inilah yang dimaksud dengan salam Salam menyebabkan kita masuk surga Bukankah Rasulullah mengatakan La tadkulul jannata hatta tu'minu Tidak akan masuk surga Kalian sampai beriman Dan tidak kalian beriman Sampai kalian mencintai Satu dengan yang lain Maukah kalian aku tunjukkan Jika kalian melakukannya saling mencintai Sebarkan salam Maka salam menyebabkan kita Insya Allah Masuk surganya Allah SWT Yang kedua memberikan Makan Kepada orang yang butuhkan Fakir miskin Tetangga kita dan yang lain sebagainya Bisa jadi apa yang kita masak Belum tentu tetangga kita masak Bisa jadi yang kita makan Belum tentu tetangga kita pernah Makan sebaik-baiknya Kita adalah memberikan kepada tetangga Kemudian kepada orang lain Dan kemudian kepada orang tua kita Kerabat-kerabat kita Yang menjadikan kita Insya Allah Dengan itu menjadi Islam yang terbaik Bukankah sahabat Rasulullah mengatakan Ya Rasulullah Ayul Islami khair Ya Rasulullah bagaimana Islam yang baik itu Islam yang baik itu adalah Kamu memberikan salam Dan kamu memberikan makanan Dan yang ketiga adalah Bangun di malam hari Tak kalah manusia tidur Tadukhulul jannatabi salam Insya Allah kalian semuanya Akan masuk surga Allah SWT Dengan selama Barakallahu fikum Jazakumullah khairan Kateran inilah Mukaddimah dari kedatangan Nabi kita Muhammad SAW Di kota Madinah Disambut oleh Orang-orang ansur Dan menunjukkan Insya Allah Kemudian samping-sampingnya Itu rumah istri-istrinya Yang sekarang dijadikan Tempat Di luar Masjid Nabawi Dan tentunya Ibu rahmatullah Bahwa kuburan Nabi kita Muhammad Dan dua manusia yang mulia Yaitu Abu Bakar dan Umar Tidak ada yang bisa masuk Meskipun raja Itu kayak udah di beton gitu ya Beton Dan tidak ada yang Bisa melihat makam Rasulullah Mungkin video-video Youtube-youtube Gambar-gambar yang Kuburnya tinggi Itu bukan Bukan Itu mungkin di kuburan yang lain Mungkin di Mesir-Mesir Dan kuburan Rasulullah SAW Tidak ada yang melihat disitu Mungkin tembok-temboknya Iya Tapi kalau kuburannya Tidak ada yang masuk Sempat dalam beberapa Kisah sejarah kota Madinah Ada yang menggali dari Belakang baki Untuk mengambil janazah Rasulullah SAW Tapi dari situ Sultan Pemimpin pada waktu itu bermimpi Dan dia bermimpi Ada orang yang menggali Dan disitu ditangkap Beberapa kali terjadi seperti itu Allah SWT memberikan petunjuk Melewati seorang pemimpin Dan disitulah ditangkapnya Mereka tidak bisa mengambil Janazah Rasulullah SAW Karena seorang Nabi Dikuburkan di mana? Di tempat dia meninggal Dan Rasulullah meninggal Di pangkuan Aisyah Di kamarnya Aisyah Dan waktu Rasulullah meninggal Aisyah masih tidur disitu Kemudian bapaknya meninggal Masih juga tidur disitu Tapi ketika Umar bin Khotob Ingin dikuburkan disitu Aisyah pindah kamarnya Itu menunjukkan bahwa Ini bukan mahrum saya Ya padahal sudah meninggal Dasyat dulu Dan rumah Abu Bakara Siddiq Di pintu-pintu sebelah sini Babu Salam Dan ini Ibu Rahmatullah Pagar ini menunjukkan Kota Madinah aslinya Dulu Besar atau kecilnya? Lumayan lah besar ya Dahulu ya Karena rumahnya kecil-kecil kan Kemudian yang Dan yang terakhir Kita akan kunjungi adalah Makam Baki Al-Ghorkod Kemudian kita disana Ziarah Dan setelah itu Kita kembali ke hotel Nanti saya akan tunjukkan Dimana tempatnya Untuk masuk ke rodo juga Dari arah depan sana Dan Abu Ayub Al-Lansori Rumahnya kurang lebih Depan sini Bapak ya Ada satu dua nih ya Yang bukan Menunjukkan Karena memang dekatnya Dengan Masjid Rasulullah S.A.W Rumahnya Abu Ayub Al-Lansori Yang sekarang sudah dihancurkan Tapi diberikan Baruqallahu'alaikum Sekarang kita jalan lagi Semoga masih Semangat Masih Selamat menikmati Selamat menikmati